Intro Halo selamat siang, saya Frida Litwina dan selamat datang di acara online media gathering dampak COVID-19 pada petani sawit RSPO. Saat ini saya berada di studio 2 CNN Indonesia dan juga sudah hadir di studio 3 orang narasumber, yaitu dari RSPO ada Bapak Guntur Cahyo Prabowo, Manager Small Hoarders Program Indonesia. Pak Guntur, terima kasih Pak sudah hadir bersama kami. Kemudian dari Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia ada Senior Advisor Fortasbi, Ibu Rukayah Rafik, Ibu Uki, terima kasih juga sudah hadir bersama kami. Dan dari Serikat Petani Kelapa Sawit ada Sekjen SPKS Bapak Mansuetus Darto. Pak Darto, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Hadir juga melalui sambungan Zoom 5 petani sawit dari sejumlah wilayah di Indonesia. Antara lain Bapak Jumadi dari Ude Lestari yang ada di desa Seisuka Deras, kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Halo kepada Pak Jumadi, apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas Pak? Baik, selamat datang Pak Jumadi. Kemudian ada Bapak Narno dari Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah yang ada di desa Tri Mulyajaya, kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Riau. Pak Narno, selamat datang di Zoom dengan online media gathering COVID-19. Kemudian ada juga Pak Sufian Sahuri dari KUD Makarti yang ada di desa Sidomukti, kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Pak bisa dengar suara saya ya Pak ya? Baik. Kemudian ada Pak Pairan dari KUD Teratai Biru yang ada di desa Peninggalan, kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Pak Pairan, halo Pak, apa kabar? Baik, kemudian ada Pak Iebe Zainanto dari Hari Widodo dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Mandiri yang ada di desa Padipi, atas kecamatan Pangkalan, Lada Kabupaten, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Halo Pak, apa kabar Pak? Sehat? Selamat siang Pak. Iya, selamat siang Pak. Selain itu juga akan bergabung bersama kita 25 orang rekan-rekan wartawan dari berbagai media. Dan untuk kelancaran komunikasi nanti saya akan memberitahukan aturan tanya-jawab kita. Kali ini wartawan media pertama-tama dapat mengajukan pertanyaan dengan cara mengetik pertanyaan tersebut melalui fitur chat zoom. Kemudian pertanyaan tersebut dapat diajukan sejak sesi paparan oleh narasumber pada saat paparan yang dilakukan oleh para narasumber. Kemudian saat sesi tanya-jawab berlangsung, pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan via chat akan disampaikan kepada narasumber oleh moderator atau host. Dan Bapak-bapak, rekan-rekan wartawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bapak-bapak, ibu sekalian wabah COVID-19 membuat petani sawit swadaya merasa resah. Alasannya sejak munculnya virus corona di Indonesia. Harga tandan buah segar hasil panen petani menurun dan terancam tidak terserap oleh pasar. Berdasarkan data gugus tugas penanganan COVID-19 per 8 Juni 2020 pukul 12 siang, secara nasional kasus positif COVID-19 tercatat 32.033 kasus dengan 1.883 orang dinyatakan meninggal. Ada pun kasus positif corona di provinsi yang memiliki perkebunan sawit tercatat 607 kasus di Sumatera Utara, 118 di Riau, 103 di Jambi, 1.158 kasus di Sumatera Selatan, dan 504 kasus di Kalimantan Tengah. Penyebaran virus COVID-19 di wilayah penyangga industri kelapa sawit nasional ini tak pelak mempengaruhi kehidupan produsen kelapa sawit yang mayoritas adalah petani swadaya. Menurut data yang dikumpulkan lembaga sertifikasi sawit, Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO Indonesia, dari 32 kelompok tani yang tersebar di wilayah tersebut, mereka mengalami penurunan harga tandan buah segar sawit hingga 300 rupiah per kilogram. Penurunannya 75% dari responden itu bisa jadi antara 100 sampai 300 rupiah turun. Mungkin sekitar 25%-nya yang menyatakan bahwa mereka ada penurunan sampai 300 rupiah ke atas. Yang menarik lagi adalah tentang kelangkaan pupuk itu hasil survei kecil-kecil yang kami menyatakan 50-50. Jadi ada yang bisa mendapatkan pupuk, ada yang sudah mulai agak sulit. Jadi memang sangat bervariasi. Petani swadaya juga rentan menjadi korban permainan pihak ketiga. Banyak dari petani swadaya yang tidak menjual hasil kebunnya ke pabrik lapas sawit yang terpercaya, sehingga harga bisa dengan mudah dikontrol tengkulak dengan alasan kondisi pandemi. Dengan alasan COVID yang ada, adalah harga itu cenderung dipermainkan oleh pihak-pihak pembeli dari pihak ketiga itu. Misalnya, oke, ke pabrik kesulitan menampung TBS petani, tapi harga yang bisa dibeli oleh tengkulak dan juga dari pihak ramai itu adalah sekian. Dan celakanya itu tidak ada monitoring soal situasi-situasi begini, soal gejolak harga di tingkat petani itu tidak ada monitoring sama sekali oleh pemerintah. Sebagai negara produsen kelapa sawit nomor tiga di dunia, 40 persen penyumbang devisa utama perkebunan ini berasal dari petani swadaya. Kurangnya pendetaan dan kontrol pemerintah, membuat lebih dari 2 juta petani swadaya sawit hidup tanpa kepastian dan terancam semakin tersisihkan. RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, sebagai lembaga sertifikasi sawit standar global yang diluncurkan pada tahun 2004 bertujuan mentransformasi pasar minyak sawit untuk mewujudkan minyak sawit berkelanjutan sebagai norma di masyarakat. Pada masa pandemi COVID-19 ini, RSPO mempersatukan berbagai pemangku kepentingan di industri minyak sawit seperti produsen, pengolah, pedagang, investor, LSM, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk bekerjasama mengatasi kesulitan yang muncul di masa pandemi serta senantiasa mengembangkan dan menerapkan standar global untuk minyak sawit berkelanjutan. Tim Liputan, CNN Indonesia Dan selanjutnya saya akan berbincang dengan tiga orang narasumber yang kini sudah ada di studio untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana wabah COVID-19 ini sudah mempengaruhi sektor industri kelapa sawit di Indonesia. Saya akan bertanya kepada Pak Guntur Cahyo Prabowo dari RSPO. Pak Guntur, mungkin bisa diceritakan sebenarnya industri kelapa sawit di Indonesia itu sih seperti apa? Sebenarnya berapa banyak lahan kelapa sawit di Indonesia dan berapa persen yang sudah bersertifikasi? Per April 2020 secara total RSPO telah mensertifikasi sekitar 2,1 juta lahan sawit. Jadi ini berkontribusi sekitar 8,7 juta metrik ton untuk suplai minyak sawit yang bersertifikat atau minyak sawit berkelanjutan ke dunia dalam tataran global. Setara 56 persen totalnya. Untuk luasan hektarnya Pak, itu seberapa besar? Ya, jadi kalau dari 56 persen ini 2,1 juta hektar tadi. 2,1 juta hektar. Kalau dari 56 persen itu sekitar ada 200an lebih, itu adalah 125an lebih itu adalah dari petani sawit. Gabungan dari plasma dan swadaya. Itu nilai hektarannya tadi 230an lah, 230 ribu hektar. Kalau di breakdown lebih dalam lagi sebenarnya dari 125 itu hanya sekitar 6 ribuan petani swadaya yang masuk dalam proses, sudah masuk dalam proses sertifikasi. Ini sekitar hampir 15 ribu hektar. Selebihnya plasma, sekitar 119 ribu petani dengan luasan 216 ribu hektar. Nah kalau kita lihat dari dibandingkan dengan aset Indonesia, data pemerintah tahun 2019, total dari 2,7 juta petani sawit, maka yang telah tersertifikasi oleh RSPO hanya 4,4 persen. Hanya 4,4 persen? Untuk konteks petani, ya. Oke. Apakah yang menyebabkan hal itu sedemikian sedikitnya petani RS, petani yang sudah bersertifikasi? Apakah kesulitan atau kendalaan dari mereka? Betul. Kesulitannya sangat bervariatif. Tetapi yang mendasar adalah pemenuhan aspek legalitas. Seperti tadi kita tahu bahwa keberadaan mereka itu perlu kita data. Karena aspek legalitas menjadi syarat utama ketika dia harus bersertifikasi. Satu. Yang kedua, syarat utama adalah mereka harus berkelompok. Dan menjadikan para petani ini berkelompok itu tidak mudah. Itu satu. Yang ketiga lagi, sertifikasi mempunyai tantangan dilihat dari kapasitas, tadi secara berkelompok. Kemudian biaya, yang paling penting lagi adalah secara insentif. Jadi tiga, membumikan sertifikasi pada level petani ini tantangannya cukup menantang lah di kalangan petani. Oke, dari segi pendataan ada kesulitan demikian ya Pak. Kalau perusahaan-perusahaan besar tentunya tidak punya masalah untuk mendapatkan sertifikat. Tapi kalau para petani kesulitannya di sana. Dan dari segi biaya mungkin apakah ada kesulitan di sana juga? Biaya itu faktor yang utama. Karena sertifikasi tidaklah mudah. Beberapa kelompok mungkin bahkan perlu sampai satu tahun atau lebih sampai dia bisa mendapatkan sertifikasinya. Nah, biaya ini juga tidak hanya membiayai audit kosnya, karena di audit ya untuk mendapatkan sertifikasi. Tetapi juga untuk memenuhi pemenuhan mereka atas aspek legalitas tadi. Kemudian mereka mengikuti pelatihan-pelatihan untuk bisa menerapkan standar yang diterapkan oleh RSPO. Jadi ini yang mendasari kenapa sedikit sebenarnya yang bisa masuk ke sertifikasi. Oke, sudah ada Ibu Rukayah Rafik, Senior Advisor dari Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Fortas B. Ibu, di Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia ini, apa yang dilakukan untuk membantu para petani kelapa sawit? Dan khususnya dalam hal memperoleh sertifikasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Guntur, tidak mudah ya untuk mendapatkannya. Oke, terima kasih Mbak. Jadi Fortas B itu kan memang dia anggotanya adalah petani-petani swadaya yang sudah bersertifikat RSPO. Jadi kita punya sekitar 7.000 petani yang sudah bersertifikat RSPO dengan luasan sekitar 16.000 hektare yang sudah certified gitu ya. Tapi sebetulnya tidak hanya RSPO, juga mereka ada yang ISPO, jadi Indonesia Sustainable Palm Oil dan satu kelompok yang dia, yang menggunakan ISCC, yang menggunakan sertifikat untuk, apa namanya, minyak itu digunakan untuk biodiesel. Nah, Fortas B sendiri dalam konteks ini kita memang bekerja sama dengan banyak pihak ya. Jadi bekerja dengan salah satunya dengan RSPO, dengan pemerintah bagaimana kemudian kita mendorong atau mengakselerasi dan mempercepat proses sertifikasi di tingkat petani. Karena dengan cara sebetulnya kita ada, Fortas B ada sekolah untuk petani, mereka bisa belajar bagaimana kemudian mereka menuju ke sertifikasi karena ada beberapa tahapan sebetulnya kalau mau masuk sertifikasi. Sehingga kalau kita meminta bantuan dari pihak yang lain kan mungkin agak berat ya, sehingga kita sendiri yang kemudian menyediakan beberapa layanan-layanan sekolah tersebut. Jadi petani bisa belajar bagaimana caranya, tahapannya seperti apa, sehingga juga kita kemudian mendorong dia bisa mengakses pasar misalnya. Terus kemudian kita dorong agar petani-petani itu bisa dapat dukungan dari perusahaan-perusahaan terdekat. Terus hal yang lain juga kita lakukan adalah agar mereka juga dapat dukungan support dari pemerintah. Karena yang tadi Pak Guntur sampaikan adalah persoalan legalitas. Yang legalitas sebetulnya wawonannya dari pemerintah. Makanya pemerintah harus turut mendukung petani swadaya untuk masuk dalam sertifikasi. Nah dengan jumlah yang sangat sedikit sekali, hanya 4,4 persen itu seperti tadi Pak Guntur katakan. Berarti masih banyak sekali yang bisa dilakukan oleh kelompok asosiasi ibu terhadap para petani tersebut. Tapi kalau kita tahu kan petani swadaya mereka tidak peduli dengan sertifikasi. Asal kita bisa bekerja dan menghasilkan uang yang cukup. Buat apa saya susah-susah memperoleh sertifikasi? Apa yang kemudian dilakukan oleh forum ibu untuk memotivasi mereka agar mendapatkan sertifikasi? Yang pertama sebetulnya ini kan permintaan. Pabrik juga sebetulnya dia harus punya tanggung jawab. Jadi sekarang pabrik juga punya standar untuk dia menerima buah-buah yang certified sebetulnya. Jadi itu satu dorongan. Itu satu dorongan. Jadi ketika dia menjual ke pabrik yang sertifikasi RSPO maka dia juga harus sertifikasi. Kan begitu? Karena tentu si perusahaan ini harus jual ke pasar internasional yang juga memiliki standar sertifikasi. Itu satu dorongan. Yang kedua sebetulnya kita ingin bilang bahwa ketika Anda bersertifikat RSPO atau ISPO atau apapun begitu. Dengan otomatis petani itu sudah memiliki organisasi yang cukup baik, sehat. Akuntabel. Lalu ketika dia sudah kemudian berorganisasi karena ditekan karena sertifikasi maka dia kemudian bisa ada insentif yang lain. Misalnya pemerintah pasti akan memberikan support program kepada petani tersebut karena dia sudah memiliki organisasi. Itu yang kedua. Yang ketiga ketika dia punya organisasi maka dia akan gampang melakukan penjualan buah ke pabrik. Dia tidak lagi melalui agen-agen atau kemudian trader-trader. Itu jadi dia bisa langsung. Terus kemudian yang keempat adalah memang yang didesain oleh RSPO sekarang adalah memberikan insentif langsung kepada petani-petani swadaya. Dengan cara apa? Dengan cara kemudian menghubungkan dengan pasar secara langsung. Jadi pasar di luar negeri baik kosmetik misalnya contoh ya kita pakai body shop. Sebetulnya mereka mendukung petani swadaya atau kemudian Estee Lauder atau kemudian Unilever begitu dia mereka mendukung. Dan mereka memberikan insentif. Jadi banyak sebetulnya. Jadi hal-hal itu yang kemudian kita sampaikan. Ibu dari tadi dibicarakan mengenai insentif. Apa yang diberikan kalau mereka bergabung. Apakah ada hukumannya begitu quote unquote kalau mereka tidak bergabung. Kerugian apa yang mereka rasakan? Sebetulnya ini kan voluntary ya mbak ya. Jadi voluntary tapi sesi berpikir kalau kemudian mereka tidak masuk maka mereka akan mengalami kerugian. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa mereka tidak bisa belajar bahwa pasar itu sekarang. Kita petani swadaya kita menjual TBS yang dia dimakan oleh pasar. Pasar luar negeri di ekspor. Ya kecuali kalau kita bisa bikin minyak goreng. Mungkin kita tidak peduli dengan sertifikasi. Tapi pasar kemudian mensyaratkan itu. Di mana seluruh produk di dunia ini termasuk kesehatan termasuk itu. Semuanya selalu mengatakan bahwa saya green dan sustain. Lalu dia harus sebetulnya. Untuk maju dan berkembang diperlukan sertifikasi. Harusnya begitu. Karena itu satu keniscahayaan. Mau tidak mau pada tahap tertentu pasti akan ke sana ujungnya. Dari SPKI sudah ada Pak Darto. Pak Darto bisa diceritakan tidak secara mungkin garis besar. Bagaimana sih sebenarnya keadaan para petani kelapa sawit khususnya yang swadaya ini. Baik yang sudah bersertifikasi maupun belum. Ya secara garis besar petani kelapa sawit itu menguasai konsesi sekitar 43% dari 16,3 juta hektare perkebunan sawit di Indonesia. Dan Kementerian Pertanian dalam hal ini Direkturat Jenderal Perkebunan itu sudah mengeluarkan data terkait dengan petani sawit. Itu sebesar 6,78 juta hektare. Dan kita memperkirakan kami di SPKS itu memperkirakan ada sekitar 5,5 juta diantaranya adalah petani swadaya. Memang ada gap yang besar antara petani plasma dan juga petani swadaya dalam konteks tata kelola ya. Kalau misalnya good agriculture practices seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Huki, petani plasma itu memang mereka bermitra dengan sektor bisnis dalam hal ini perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dan juga sarana produksi pertanian itu difasilitasi tetapi melalui skema kredit. Nah tetapi petani swadaya itu mereka punya lahan sendiri ataupun membeli dari orang lain, debit juga mereka beli sendiri dan juga mereka menanamnya. Tetapi gap di petani swadaya itu begitu sangat jauh dengan visi pemerintah dalam konteks peningkatan produktivitas. Yang diinginkan oleh pemerintah adalah produktivitas itu harus bisa mencapai 36 ton per hektare per tahun. Tetapi di petani swadaya itu produktivitasnya itu sangat jauh di bawah sekitar 1 ton per bulan atau sekitar 12 ton per bulan. Ini juga yang akan mengganggu income mereka setiap bulan. Pak Darto, sebelum masa pandemi bahkan sekarang setelah terjadi pandemi COVID-19 harga tandan dari kelapa sawit sudah kecenderungannya menurun. Apakah ini juga menjadi kekhawatiran bagi para petani sawit? Ya harga turun itu tidak hanya terjadi di situasi COVID-19, juga terjadi di situasi-situasi sebelumnya. Ini memang resiko dari komoditas sawit yang orientasi ekspor. 80% komoditas sawit itu orientasinya itu adalah ekspor, 20% itu adalah konsumsi domestik. Ketika misalnya terjadi gejolak di global dan juga situasi ekonomi politik yang membuat situasi di dalam negeri juga itu akan berdampak. Seperti misalnya itu tahun 2008, itu krisis terjadi di Amerika Serikat dan kemudian berimplikasi ke Cina. Dampaknya itu adalah petani-petani sawit di perkampungan, di desa-desa itu. Kemudian sekarang, di tahun 2018 kemarin itu juga ada perang dagang antara Amerika dan juga Cina, juga berdampak kepada komunitas sawit. Dan situasi sekarang itu adalah pandemi dan terjadi di semua negara. Semua negara yang membeli minyak sawit kita. Ini memang situasi yang menjadi seperti bahaya laten gitu, buat petani sawit. Dan memang resiko buat komoditas yang orientasinya itu adalah ekspor. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan namun kita akan lihat bersama grafik berikut ini. Kita lihat bersama grafis berikut. Dari data tahun lalu, Indonesia berkontribusi lebih dari 50% dari pasokan CPO dunia. Dan bisa dilihat di sini tepatnya di angka 54,3%. Jumlah kontribusi yang cukup besar. Lalu kemudian ini adalah grafis petani swadaya Indonesia di daerah yang sudah tersertifikasi oleh RSPO. Menurut market data yang dicatat pada April 2020, ada sekitar 0,57% petani swadaya. Jumlah ini pun terus mengalami peningkatan. Dan berikut adalah jumlah petani sawit di wilayah Indonesia yang telah memiliki sertifikat RSPO berjumlah 121.168 orang. Kita lihat juga luas areal perkebunan sawit di Indonesia di mana ada 223.229 hektare area yang dimiliki oleh petani bersertifikat RSPO. Dan ini produksi tandan buah segar atau TBS petani sawit di Indonesia. Dari market data tahun 2019, ada sekitar 28,34% atau lebih dari 4.200.000 yang sudah diproduksi oleh petani sawit bersertifikat RSPO. Kita akan kembali berbincang dengan para narasumber di studio Pak Guntur dari RSPO. Pak Guntur, tadi sudah dikatakan bahwa kecenderungan harga CPO menurun di dunia. Kemudian bagi para petani tersebut untuk mendapatkan sertifikat mahal biayanya. Jadi bagaimana dong Pak, apa yang harus mereka lakukan gitu? Sudah ditekan oleh harga kelapa sawit yang turun, harus mengeluarkan biaya lagi untuk RSPO? Betul. Tadi seperti sudah diutarakan oleh Bung Darto bahwa naik atau turunnya harga itu bukanlah hal yang baru. Cuman akan menjadi perhatian utama ketika dia itu turunnya signifikan. Nah, dalam kondisi seperti ini memang tidak ada jawaban yang sifatnya ketika harga turun maka ini yang harus dilakukan. Karena jawaban itu harusnya sudah diantisipasi dari jauh-jauh hari. Konteksnya dalam hal ini adalah penting bahwa ketika para petani ini berkelompok atau berorganisasi, pembunuhan legalitasnya mereka tercapai. Ini menjadikan mereka punya daya tahan yang lebih baik dibandingkan para petani yang tidak berkelompok. Karena kemudian dia mensupply itu ke Tengkulak, dia tidak punya daya bargaining yang lebih baik dibandingkan kalau mereka berkelompok dan berorganisasi. Kalau pertanyaannya bagaimana mereka bisa terlibat dalam sertifikasi atau insentifnya? Sebenarnya sertifikasi itu ada tiga dasar utama. Dia mensyaratkan bahwa penting adanya praktek bekebun yang baik. Idealnya adalah meningkatkan panen petani, meningkatkan produktivitas secara kualitas dan kuantitas. Harapannya bahwa produk yang dihasilkan dia punya daya tawar yang lebih baik. Tadi kalau sudah diutarakan bahwa di capaian dibandingkan dengan capaian CPO per tahun di level nasional, apalagi kalau dibandingkan dengan negara tetangga. Jadi ini menjadi faktor yang utama bahwa pelatihan-pelatihan itu diperlukan untuk pemenuhan good agricultural practices untuk petani. Poin kedua adalah pemenuhan aspek legalitas. Dengan legalitasnya mereka terpenuhi dan terjamin, ini membuka peluang dari sisi pendanaan. Baik itu ke perbankan ataupun lembaga keuangan yang lainnya. Itu mengapa juga RSPO sendiri sangat mendukung program yang dilakukan atau dimotori oleh pemerintah dalam konteks sertifikasi ISPO yang bersifat wajib. Akan tetapi seperti tadi sudah dibahas, membumikan sertifikasi itu tidaklah mudah. Komponen yang ketiga adalah secara insentif dia sertifikasi sebagai bentuk kredibilitas terhadap aspek pemenuhan standar dan operasi yang lebih baik. Dia membuka peluang akses pasar yang lebih baik juga. Nah kalau di RSPO sendiri kami telah membentuk yang namanya platform virtual, tadi yang sudah diutarakan menjembatani antara petani swadaya dengan pembeli langsung di pasar internasional. Dan juga langsung berakses dengan seluruh 4.700 anggota RSPO di seluruh dunia. Terhitung kalau dari 2019 bulan Mei lah ya sampai Mei 2020 itu sudah tercairkan sekitar 1,5 juta dolar sebagai bentuk dari mereka bertransaksi, mentransaksikan nilai sertifikat RSPO. Jadi ini bentuk finansial insentif secara langsung kepada paling tidak 30 kelompok tani yang telah tersertifikat. Ini Pak Tani Swadaya. Oke, prosedurnya seperti apa sih Pak sertifikasi RSPO ini? Apakah kemudian setelah dapat sertifikasi harus diperbarui begitu tiap tahunnya? Bagaimana menjaga mutu dari petani yang sudah bersertifikat? Bisa saja kan dia di tahun lalu misalnya dia bertani dengan baik, secara legal sudah dinyatakan bersertifikat RSPO. Tapi kemudian tahun depan dia bandel gitu. Bagaimana mengawasinya? Itu kenapa kami bekerjasama dengan auditor independen. Dia auditor independen ini yang kemudian memberikan verifikasi atas capaian mereka, performance mereka tiap tahun. Dan itu pun kita lihat. Kita berikan mereka juga sebuah proses yang tahun lalu mungkin capaiannya belum seberapa, tahun ini ditingkatkan. Dan itu dimonitor terus oleh... Berarti ada targetnya begitu Pak? Ada targetnya, itu satu. Dan kalau kita bicara bagaimana menjadi bagian dari RSPO sebenarnya yang pasti dia mudah karena dia suka rela. Dia berbeda dengan sistem yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah sifatnya wajib. Kalau di RSPO dia pertama dia suka rela, kemudian dia terbentuk dalam sebuah kelompok yang legalitasnya pasti. Kemudian dipastikan bahwa tiap anggota itu tidak lebih dari 25 hektare. Dan dipastikan bahwa mereka beroperasi di tempat yang... Di mana semestinya mereka beroperasi artinya tidak di kawasan hutan, tidak di kawasan lindung, atau di kawasan-kawasan yang memang dilarang oleh pemerintah. Dan yang terakhir memang dia patuh terhadap standarnya. Dan seperti itu tadi, dia harus lolos setiap tahun. Karena dia tetap meningkat dari tahun ke tahun. Oke, nah perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang besar katakanlah yang sudah go public atau TBK pasti sudah bersertifikat RSPO ya Pak Guntur. Apakah mereka boleh membeli hasil produksi dari petani yang belum bersertifikat RSPO? Secara prinsip masih dibolehkan. Masih dibolehkan. Karena memang, tetapi memang RSPO sendiri mempunyai kebijakan untuk dari yang akhirnya tidak bersertifikat, secara perlahan itu diarahkan membeli yang bersertifikat. Jadi memang idealnya adalah campur tangan dari perusahaan ini juga ditingkatkan untuk membantu petani-petaninya yang belum bersertifikat. Ini yang mendasari sebenarnya bahwa pertumbuhan di RSPO yang kami inginkan adalah sifatnya inklusif. Jadi bahwa sertifikat ini tidak hanya menjadi barang eksklusifnya perusahaan, tetapi bahwa petani pun juga bisa menjadi bagian dari itu. Tapi memang ini merupakan PR bersama karena enabling faktornya tadi, legalitas dan kelembagaan itu harus ada campur tangan pemerintah juga. Dulu saya sempat ada persepsi bahwa RSPO itu susah untuk, sertifikasi RSPO itu susah untuk didapat. Jadi walaupun kita sudah mau, sudah volunteer, ingin mendapatkan sertifikat, tapi mengikuti prosesnya itu susah sekali bahkan kemungkinan ditolak atau tidak dapat sertifikatnya. Gimana itu Pak Guntur? Saya pikir pemikiran seperti itu wajar karena itu membutuhkan proses yang lama. Dan sertifikat memang bukan proses yang instan. Contoh kecil saja, ketika syaratnya adalah mensyaratkan dia harus berkelompok. Jadi bisa dibayangkan petani-petani yang menanam di belakang rumahnya, tidak perlu berkelompok, dia jatuh buahnya kemudian diambil oleh tengkulak gitu ya. Membawa mereka untuk mau berkelompok, kemudian berorganisasi dengan baik, padahal dengan berkelompok dia bisa punya akses yang langsung ke pabrik, kemudian harganya langsung dari pabrik, tidak lewat tengkulak. Ini butuh proses. Butuh kepemimpinan, butuh pelatihan, dan yang paling utama sebenarnya adalah butuh kepercayaan. Itu proses memang yang, itu kenapa yang cukup. Terlepas dari sertifikasi RSPO, para petani ini tentu terkena dampak dari pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini. Ibu Uki, apakah ada perbedaannya dari katakanlah tingkat kehidupan mereka sebelum pandemi dan sekarang ini pada masa pandemi, dan nanti ke depannya seperti apa Ibu Uki? Oke, kita kemarin memang melakukan monitoring ya untuk anggota-anggota kita yang sertifikasi RSPO terutama. Jadi kita membandingkan, karena kan di desa itu misalnya kelompok ini bersertifikat, kelompok ini enggak gitu, jadi kita membandingkan antara yang sertifikasi dengan tidak. Jadi memang ada perbedaan gitu ya, terutama dalam konteks resiliensi dia terhadap COVID ini. Misalnya satu contoh, contoh ya tadi yang PSPB misalnya, terjadi perusahaan itu membatasi pembelian TBS misalnya kan, atau petani-petani yang tidak bersertifikat lalu dia menghantar ke tengkulak misalnya, atau ke trader gitu ya. Nah ketika COVID ini datang, lalu itu dijadikan alat bahwa untuk menekan harga misalnya, oh maaf ya Bu, besok lockdown kita enggak bisa terima buah gitu, mau tidak mau, si petani ini kan kemudian panik begitu ya. Lalu apa yang terjadi, dia akan jual terserah dia beli berapa aja, yang penting aku enggak buat pulang TBS-ku gitu ya, itu satu. Jadi ada situasi yang memang perbedaan, tapi kalau misalnya petani yang sudah sertifikasi dan sudah berorganisasi, maka dia sebetulnya karena dia sudah bisa langsung, maka dia bisa langsung berhubungan langsung dengan pabrik, jadi dia menjadi prioritas utama. Terus kemudian yang kedua, ketika dia sudah bersertifikat RSPO, jadi performa organisasi yang cukup baik. Salah satu contoh ya, ketika dia dapat insentif misalnya, insentif yang tadi disampaikan oleh Pak Guntur 1,5 juta euro, kita bayangkan lah untuk petani 7 ribu, lalu dibagi-bagi gitu ya, untuk kelompok per kelompok begitu. Ada satu kelompok yang besar di Kalimantan Tengah, itu mendapatkan 2 miliar satu tahun. Jadi dengan uang itu, dia kemudian bisa mendesain satu bisnis di dalam kelompok. 2 miliar net profitnya aja itu Bu ya? Iya, itu yang tadi insentif yang didapatkan dari proses sertifikasi. Nah jadi dari duit uang itu sebetulnya mereka bisa mengembangkan bisnis. Contoh, ini kita keluar lagi bukan TBS ya, organisasi ini kemudian membangun satu bisnis seperti simpan pinjam. Ketika PSBB COVID itu orang tidak bisa ke bank, bank juga tutup gitu kan, lalu dia kemudian bisa meminjam ke kelompoknya, itu satu. Yang kedua, ada juga organisasi kita yang sertifikasi itu kemudian dia mengembangkan kayak TOS Herba. Ketika dia tidak bisa ke kota, lalu dia membeli ke situ. Nah hal-hal itu yang sebenarnya yang bisa kita memperlihatkan bahwa ketika dia sertifikasi, lalu dia memiliki organisasi yang kuat, dibanding dengan petani-petani yang tidak berorganisasi atau dia tidak bersertifikat, itu tingkat resiliensi, ketahanan dia terhadap situasi-situasi di depan itu saya lihat lebih kuat. Satu lagi misalnya, contoh tadi yang tadi saya lihat itu pupuk ya, harga tinggi gitu ya. Pupuk kan komponen yang sangat besar sekali dalam produksi kelompok sawit. Dia mahal gara-gara pembatasan, jadi tidak ada dari kota yang datang ke desa. Akhirnya harga naik, barang tidak ada. Nah dampaknya adalah kemudian petani tidak bisa pupuk. Nah kalau dia tidak bisa pupuk, artinya tahun ke depan produksinya menurun. Begitu itu impact-nya ya. Nah lalu karena dia organisasinya cukup kuat dan dia punya bisnis yang tadi, bisa juga dia kemudian menggunakan bisnis pengadaan pupuk. Artinya dia kemudian si petani anggotanya itu mendapatkan pupuk yang murah dan dia bisa dicicil. Jadi hal-hal yang itu. Jadi yang bisa kemudian kita perlihatkan bahwa sebetulnya organisasi yang kuat, terus kemudian dan dia pula bersertifikat RSPO itu bisa lebih ketahanan. Tapi saya ingin menjawab gini juga Mbak, sertifikasi itu seperti COVID. Saya bilang ya. Jadi sertifikasi itu datang kemudian mendorong petani-petani sawit untuk melakukan new normal. Memupuk, terus dia panen sembarangan gitu kan. Terus dia bekerja sama dengan trader yang kemudian harganya turun segala macam, rantai suplainya panjang. Lalu datang kemudian sertifikasi seperti COVID datang memaksa orang untuk kemudian memperbaharui apa yang seharusnya mereka lakukan. Sebetulnya kan harusnya begitu. COVID datang supaya kita kemudian menjadi hijin. Bersih, bercuci tangan gitu ya. Tidak sembarangan bersihin segala macam. Itu kan sebetulnya kegiatan-kegiatan yang bagus dan positif begitu ya. Sama, sertifikasi juga datang begitu. Datang seharusnya sebetulnya si petani itu punya organisasi. Itu satu ya seharusnya. Yang kedua dia legal. Terus kemudian dia memiliki kemitraan dengan pabrik, kemitraan produk dalam arti. Terus memahami bagaimana cara budidaya. Itu kan hal-hal yang baik. Tapi kan selama ini ketika tidak ada sertifikasi orang biasa aja lah. Jadi quote-unquote memaksa para petani untuk punya kebiasaan-kebiasaan baru. Dan itu sebetulnya siapa yang beruntung? Mereka sendiri yang beruntung gitu ya. Ketika COVID datang, yang lain datang itu mereka bisa lebih tahan. Tapi kan kita tahu, Buki, Pak Guntur, dan juga Pak Darto bahwa sertifikasi ini kan memakan waktu. Bagaimana dengan nasib para petani yang belum bersertifikasi saat ini? Pak Darto mungkin bisa mewakili suara mereka begitu. Para petani yang belum bersertifikasi ini di masa COVID-19, apa yang harus saya lakukan begitu? Saya belum punya sertifikat, belum punya kelompok yang bisa mendukung saya. Apa yang harus saya lakukan sekarang ini, Pak? Ya, pertama, Pak, saya perlu jelaskan dulu bahwa situasi COVID-19 sekarang itu memang situasi yang berbeda. Kalau petani-petani kecil kita di desa-desa itu, kalau misalnya untuk bisa menambah penghasilan mereka dari pendapatan penjualan TBS buah sawit mereka, itu adalah dengan menjadi buruh perusahaan atau melakukan dagang di pasar begitu ya. Tapi kan situasi sekarang itu berbeda. Dan hal yang paling penting yang perlu kita sorot adalah semua petani kelapa sawit kita itu tidak punya lagi yang namanya lahan pangan. Buah sawit itu tidak bisa dimakan. Dia itu harus diolah dulu dan dijadikan uang, baru kemudian uang itu untuk membeli beras dan juga sayur. Nah, tapi sekarang itu situasi yang agak berbeda. Jadi, itu problem pertama. Dan juga problem yang kedua adalah terkait dengan petani sawit swadaya kita yang tadi saya sampaikan 5,5 juta hektare, itulah petani mandiri, itu semuanya itu belum memiliki kelembagaan. Jadi, setiap hari itu adalah mereka menjual ke tengkulak ataupun ke ram, ke pengumpul besar. Dan disparitas harganya itu sangat-sangat besar. Antara 30 sampai 40 persen dari harga penetapan pemerintah di tingkat provinsi. Salah satu contoh adalah harga saat ini Rp1.200 sampai Rp1.350 per kilogram. Jadi, di petani swadaya itu bisa mencapai Rp600 sampai Rp800 per kilogram. Jadi, kalau dikalkulasikan sebenarnya, satu hektare itu petani dengan produktivitas yang rendah tadi dan juga disparitas harga dengan harga yang ditapkan oleh pemerintah, itu kalau misalnya mereka mupuk setiap rutin melakukan pemupukan dan juga melakukan perawatan kebun, itu hasil akhirnya itu adalah minus. Jadi, cara yang terbaik petani sekarang itu, itu adalah tidak melakukan pemupukan dan tidak melakukan perawatan. Tentunya ini bahaya. Jadi, ada visi pemerintah seperti yang tadi saya sampaikan, untuk peningkatan produktivitas dan juga melakukan revitalisasi perkebunan rakyat, tetapi situasi yang terjadi di bawah itu sangat berbeda dan memang sampai dengan saat ini, pemerintah belum memperhatikan ke arah sana. Baik. Tapi, Pak, kalau kita lihat trennya ini kan produksi kelapa sawit, tahun ini saya baca datanya sudah mulai meningkat ya, Pak ya. Walaupun harganya turun, tapi kebutuhan dalam negeri pun cukup besar. Dengan COVID-19, kita perlu gliserin yang bahan dasarnya juga dari kelapa sawit begitu. Tapi, apakah para petani swadaya ini mengkhawatirkan, Pak, kalau produksinya tetap ada, tapi kemudian distribusinya bagaimana? Di masa COVID-19 ini, ekspor mungkin akan berkurang. Apakah semuanya bisa diserap oleh pasar dalam negeri? Oke. Pertama itu, pemerintah sebenarnya sudah punya strategi untuk itu. Bahwa ada asosiasi pengusaha itu sudah mengklaim bahwa selama masa COVID-19 ini, itu ada penurunan ekspor sebesar 20-25% dari biasanya. Terutama ke negara-negara pembeli seperti misalnya itu India dan juga China. Itu kan India melakukan lockdown dan China juga melakukan lockdown. segala macam. Itu situasi sebelumnya. Dan pemerintah itu kan punya program besar, yaitu mandatory B30. Dimana ini untuk menyerap minyak sawit di pasar dalam negeri itu. Tetapi kan memang program ini itu belum menguntungkan petani-petani itu belum menguntungkan petani-petani sewadaya tadi. Satu sisi begini, bahwa pemerintah membuat program ini itu untuk menyerap minyak sawit kita. Tetapi di sisi yang lain, itu belum ada sedikitpun industri-industri biodiesel ini yang juga menguasai di Hulu belum bekerja sama dengan petani-petani sewadaya yang berada di sekitar konsesi-konsesi mereka. Jadi, ini ada semacam pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah dan juga ada semacam pembiaran atau penyingkiran yang dilakukan oleh sektor bisnis terhadap petani-petani kecil kita, itu untuk melakukan engagement secara langsung dengan petani-petani sewadaya. Jadi, saya itu mau bilang bahwa petani-petani yang jual ke Tengkulak, Tengkulak ke Tengkulak Besar, kemudian Tengkulak Besar itu juga pada ujungnya itu akan ke pabrik-pabrik mereka. Jadi, ini yang saya bilang itu memang penting ada kolaborasi yang cukup-cukup besar di tingkat lapangan, di tingkat kebun antara petani-pemerintah di daerah dan juga sektor bisnis itu untuk melakukan membangun kemitran tadi. Sehingga apa? Sehingga program B30 yang dibuat oleh pemerintah sekarang itu bisa memberikan manfaat dan juga benefit secara langsung buat petani kecil. Dan juga, Mbak, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Guntur dan juga Mbak Uki, program sertifikasi itu betul memberikan benefit buat petani. Seharusnya pemerintah itu perlu melirik ya, perlu melirik program-program semacam ini. Karena ada ada keuntungan lain selain mereka menjual TBS. Karena toh, dari proyek sertifikasi itu mereka bisa menjual sertifikatnya ke pasar internasional. Dan ini bisa menjadi pendapatan lain ya selain harga TBS tadi. Nah, inilah yang kemudian yang harus menjadi catatan pemerintah bahwa melakukan revitalisasi perkebunan rakyat khususnya petani swadaya itu sangat sangat penting. Jadi, kalaupun misalnya ke depan itu ada ada kebijakan-kebijakan yang bagus dari dari pemerintah, seharusnya bisa memperhatikan petani-petani kecil itu. khususnya itu dalam konteks kelembagaan dan juga kemitraan tadi. Pak Darto, apakah mungkin perlu nantinya RSPO dibuat suatu keharusan begitu? Kalau sekarang kan sifatnya voluntary. Apakah sudah menuju ke sana mungkin? Sebetulnya kan kolaborasi itu harusnya bisa ya. Jadi, seperti misalnya RSPO dan ISPO begitu ya. Karena kan ISPO itu kan memang mandatori, wajib. Dan di mana sebetulnya standar di dalam ISPO itu adalah pemenuhan terhadap aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, di dalam standar RSPO sendiri kan ada prinsip tentang legalitas juga di mana itu juga memang comply terhadap aturan-aturan yang ada di Indonesia. Jadi, kolaborasi antara dua sertifikasi itu sebetulnya memungkinkan. Seperti itu. Jadi, kalaupun nanti misalnya ke depan akan ada misalnya kombinasi antara ISPO dan RSPO itu harusnya seperti itu. Harusnya begitu ya. Dan juga saya setuju juga misalnya harusnya juga sebetulnya ISPO itu mendesain sebetulnya insentif. Karena kenapa yang tadi kan ada Mbak Ciri juga sampaikan bahwa mahal segala macam gitu ya. Mahal, terus berbiaya tinggi. Harusnya sebetulnya kalau saya menantang pemerintah sebenarnya ya. Harusnya ISPO itu gratis gitu ya. Jadi, ketika petani swadaya pengen masuk ke sertifikasi ISPO mestinya gratis. Oke, kita STDB-nya oke, surat lahannya oke, kami akan bantu untuk membangun kelembagaan segala macam. Auditnya gratis misalnya. Itu aja udah udah memberikan banyak keuntungan bagi petani seperti itu. Jadi, jangan ngikutin RSPO yang berbiaya sehingga orang akan berlomba-lomba juga. Terus yang kedua adalah juga negara sebetulnya atau pemerintah dalam hal ini itu bisa membangun insentif. Apa misalnya? Harusnya sebenarnya antara petani swadaya yang sertifikasi ISPO dengan yang tidak itu harusnya kan harga berbeda dong. gitu ya. Ya enggak? Karena kan dia sudah melakukan effort yang berbeda dengan yang biasa-biasa saja. Nah, kalau pemerintah bisa mendesain begini, petani swadaya kita enggak perlu datang ke sana harga ISPO doang gitu. Pasti, oh ada harga berbeda 50 rupiah saja misalnya. Jadi, mau tidak mau harus RSPO. Nah, pasti mereka akan mau karena perbedaan harga itu biasanya signifikan bagi petani. Pak Guntur, mungkinkah RSPO bekerja sama dengan ISPO ini? Sangat dimungkinkan. Sehingga nantinya RSPO jadi hal yang wajib begitu bagi para petani. Sangat dimungkinkan. Dan kami sendiri memang arahan dari Board of Governance-nya RSPO adalah mendukung standar nasional. Dan kami juga mengeksplor bagaimana bentuk-bentuk kerjasama ini bisa kami mulai. Kami sudah juga melihat ini bersama dengan Kementerian Pertanian untuk melihat bagaimana kita harus kerjasama sama petani swadaya. Kerjasama itu mutlak karena tadi jumlahnya 2,7 juta yang baru disertifikasi 4,4. PR kita masih besar sekali. Dan saya yakin performance ISPO itu juga tidak jauh beda dengan kami. Yang mendasari kenapa penting juga kolaborasi ini karena faktor yang utama tadi faktor legalitas. Ada keterbatasan sejauh organisasi Pak Darto, Bu Uki atau kami penggiat smallholder itu ketika itu bicara legalitas seranah negara menjadi penting. Kehadiran negara menjadi faktor utama dalam hal itu. Dan kita juga bahkan di beberapa petani kami yang sudah sertifikat RSPO pun mereka bersertifikat ISPO juga. Dan itu bisa dilakukan bersama ketika mereka melakukan audit. Jadi ini menjadi satu hal yang kita bisa eksplor bersama untuk ke depan sih. Oke, baik. Namun sesungguhnya seperti apakah situasi yang dihadapi oleh para petani ini di masa pandemi COVID-19. Kita akan lihat bersama-sama video berikut. Video tanggapan petani yang ada di bawah sertifikasi RSPO terkait dengan manfaat yang mereka terima untuk membantu kesulitan yang muncul di tengah pandemi COVID-19 ini. Kalau secara pribadi ya selain penambahan penghasilan melalui program tambahan harga yang insentif itu sekarang wawasan kami lebih luas. Pola pikir kami lebih terbuka. Kepedulian kami sekarang lebih tinggi terhadap lingkungan itu. Jadi tidak boleh lagi kami menggunakan cara-cara lama yang salah dalam kami beroperasi di kebun kami. Yang pasti sekarang kepedulian petani terhadap keselamatan kerja, terhadap penanganan limbah itu sekarang lebih tinggi. Tidak seperti dulu lagi. Untuk selama pandemi ini dari dana dari dana sertifikat RSPO penjualan kredit atas sertifikat RSPO asosiasi membagikan sembako kepada petani yang merupakan anggota asosiasi dan juga beberapa keluarga pilihan ataupun keluarga yang tidak mampu di sekitar asosiasi, wilayah asosiasi. Kemudian yang kedua asosiasi juga memberikan bantuan alat kesehatan kepada puskesmas yang memiliki jaringan kerjasama pelayanan kesehatan bagi karyawan. Kemudian kita juga membantu untuk logistik di pusko relawan COVID. Kemudian yang keempat yang baru saja kita lakukan adalah kita membagikan pupuk secara gratis untuk anggota asosiasi. Ini dari manfaat sertifikasi RSPU kami mendapatkan kredit ini. Ini juga kami gunakan untuk kegiatan sosial selain anggota yang mendapatkan intensif. Kami gunakan juga untuk kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang ada di sekitar kami yaitu dengan digunakan untuk penanggulangan COVID-19 yang terutama yaitu yang dapat kami lakukan saat ini yaitu melakukan penyemprotan disipestan terus membagikan masker yang mungkin ke depan kami juga bisa melakukan kegiatan sosial lainnya. Saya bergabung dengan RSPU sudah 8 tahun. Petani ingin perbaikan pola pengelolaan kebun dan berorganisasi berdasarkan praktek terbaik menuju sawit yang lestari dan berkelanjutan. Kemudian sebelum ikut sertifikasi kami tidak ada organisasi penjualan melalui agen-agen dan tidak ada memiliki rasa kebersamaan di antara petani. Setelah ikut sertifikasi kepastian jual TBS petani melalui organisasi kepada PKS. Ada lembaga organisasi atau wadah petani dalam hal ini adalah kelompok tani dan asosiasi. Kalau untuk berapa lamanya karena saya masuk generasi kedua kebun ini sebenarnya dibangun di tahun 96. Total yang di kooperasi ini kurang lebihnya di angka 560 hektare dan untuk di petani sendiri ini rata-rata 2 sampai 4 hektare yang dimiliki petani. Kita tadi sudah saksikan dan sekarang ada sejumlah pertanyaan dari rekan-rekan wartawan. Kita akan masuk ke sesi tanya-jawab ini Bapak Ibu yang ada di studio dan juga Bapak-Bapak para petani yang ada di sejumlah daerah. Kesempatan pertama saya akan berikan kepada Rizal Fernandes dari business.com Pak Rizal ini Pak Rizal Fernandes dari business.com silakan Pak di unmute dan baik Pak Rizal menanyakan apakah sudah komunikasi dari pemerintah agar bisa memberikan kemudahan pembiayaan sertifikasi bagi petani sawit baik ini pertanyaannya saya bacakan yang dari Pak Rizal Fernandes mungkin bisa dijawab oleh para narsum di studio silakan mungkin pertanyaannya apakah sudah ada komunikasi dari pemerintah agar bisa memberikan kemudahan pembiayaan sertifikasi bagi petani sawit Pak Guntur mungkin sudah berkomunikasi dengan pemerintah kalau konteksnya pertanyaan Pak Fernandes itu mungkin mengarah kepada sertifikasi ISPO yang kami tangkap itu bisa jadi itu lebih kepada pembiayaan mau tidak mau dari APBN tapi kalau kami bicara dengan para petani langsung di lapangan mungkin ini baru program jadi mungkin kita belum bisa mendapatkan jawaban yang ansih ya tentang bagaimana pembiayaan yang bisa dilakukan oleh petani-petani ini untuk sertifikasi tetapi kalau RSPO sendiri kalau maksudnya sertifikasinya itu adalah RSPO itu biasanya datang dari memang bentuk-bentuk dari program baik itu dari LSM dari donor maupun dari perusahaan yang memang ingin membantu petani-petani di lingkaran suplai mereka baik ibu mungkin dari forecast adakah semacam bantuan begitu bagi para petani yang ingin mendapatkan sertifikasi kalau kita sendiri sebetulnya memang kita juga bekerja dengan beberapa donor dan juga misalnya dengan pembeli jadi beberapa pembeli sebetulnya di Eropa itu kemudian dia pengen agar produk dia itu berasal dari produknya petani suadaya nah terus mereka akan memberikan kita pendanaan agar kita membantu petani suadaya yang dia maksud seperti itu itu kalau dalam konteks RSPO sebetulnya tapi kalau dalam ISPO kita memang lebih dorong agar itu menjadi wewenangnya pemerintah karena memang saat sekarang ini kan sudah ada kebijakan ya kalau tidak salah itu terkait dengan percepatan ISPO di Indonesia jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat dan beberapa sebetulnya program-program yang petani sudah sertifikasi itu sebetulnya gratis pada saat sekarang ini dimana itu dibantu oleh pemerintah misalnya penyediaan apa namanya penyediaan legalitas terus kemudian trainingnya atau pelatihan-pelatihan terlebih di masa COVID-19 ini ya pemerintah lebih memperhatikan lagi enggak sebelum COVID-19 sebelum COVID-19 sudah sudah ada dilakukan cuman kan terbatas kecil-kecil begitu ya makanya sebetulnya sudah ada keluar kalau tidak salah kebijakan terkait dengan percepatan ISPO jadi sudah ada rencana secara nasional dan itu didorong juga menjadi rencana di provinsi-provinsi sehingga sertifikasi ISPO bisa menjadi program pemerintah dan bisa dikeluarkan dari dana APB Pak Darto kalau dari asosiasi yang Bapak manage begitu apakah sudah pernah berkomunikasi dengan pemerintah soal pembiayaan sertifikasi ini untuk langsung ke pembiayaan untuk sertifikasi itu memang sudah dibuat perpres nomor 6 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional dimana di dalamnya untuk sumber pendanaan untuk penyelenggaran revitalisasi perkebunan rakyat untuk pemetaan membuat kelembagaan petani sampai kemudian untuk mencapai ISPO itu akan dibiayai melalui APBN dan juga anggaran APBD karena kan peraturan ini masih baru ya mungkin belum ada aksi lebih lanjut tetapi dana dana untuk sertifikasi itu sebenarnya itu ada itu bisa dimanfaatkan ada di Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit dan catan kami itu ada 47 triliun rupiah itu dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan mulai dari 2015 sampai dengan Desember tahun 2019 tetapi fokus pemerintah itu masih ke program PSR program Permajaan Sawit Rakyat dan memang belum ada untuk menjawab problem-problem yang tadi disampaikan oleh Pak Guntur dan juga Buki untuk melakukan pendataan pembangunan kelembagaan tani dan juga untuk melakukan training-training dan sampai memang saat ini alokasi dana itu masih untuk ke biodiesel bukan untuk petani-petani swadaya kita baik oke pertanyaan dari Pak Rizal sudah terjawab ya saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Agung ini dari media kontan Pak Agung menanyakan bagaimana penjualan sawit di masa pandemi apakah ada kendala bagi yang tidak tersertifikasi baik mungkin tadi sudah dijawab ya di dialog sebelumnya bahwa memang ada kesulitannya tapi mungkin bisa diberikan ringkasannya lagi begitu Ibu Uki dan juga Pak Darto mungkin sedikit untuk Pak Agung ini kalau saat sekarang ini memang waktu pandemi itu lagi hebat-hebatnya dari Februari sampai akhir Mei ya memang itu memang agak ada kepanikan seperti itu jadi kita kemudian berpikir bahwa waduh kalau lockdown semua itu gimana begitu ya namun sebetulnya kan sekarang kan sudah mulai kembali yang new normal dimana sebetulnya yang terpenting aktivitas tetap berjalan tapi tetap menerapkan protokol-protokol jadi dan juga tadi Mbak Frida nyampaikan bahwa sebetulnya ke depan itu kebutuhan sawit juga makin tinggi karena kayak untuk kebutuhan untuk bikin sabun aja dari kelapa sawit begitu ya jadi tetap akan terjadi apa akan tetap akan ada begitu cuman memang yang harus kita perhatikan adalah kondisi perdagangan di tingkat bawah harus diperhatikan yang dari petani sampai ke pabrik itu kan panjang sekali rantai suplainya Pak Darto ada yang mau ditambahkan mungkin kalau saya lihat situasi di petani swadaya itu karena sekarang itu ada beberapa petani kita itu yang melakukan permajan sawit yaitu pohon sawitnya itu ditumbang itu mulai dari 3-4 tahun yang lalu jadi kalau otomatis tidak ada income sama sekali jadi harapan petani sekarang itu adalah BLT desa itu bantuan langsung tunai bantuan langsung tunai baik baik sudah terjawab dari Pak Agung kontan pertanyaannya kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya dari Pak Rikard dari media Indonews Pak Rikard menanyakan bagaimana nasi petani dalam memasarkan sawit apakah aman dari Tungkulak nah pertanyaan ini mungkin sebaiknya dijawab oleh para petani langsung ya baik mungkin Pak Jumadi duluan yang bisa menjawab pertanyaannya Pak Jumadi di Ude dari Ude Lestari silahkan Pak Jumadi untuk memberikan tanggapannya mohon di unmute ya Pak sebelum berbicara silahkan mohon maaf suara di tempat saya oke Pak ditanyakan dalam memasarkan sawit apakah aman atau terkendala bagi yang tidak tersertifikasi baik terima kasih untuk di daerah saya di masa pandemi ini tidak ada kendala untuk penjualan TPS karena kebetulan mungkin kami masih bersyukur disini karena di daerah kami ini banyak sekali pabrik kelapa sawit sehingga kami tidak merasakan kendala yang sangat berarti dalam hal penjualan kelapa sawit selain daripada penurunan harga walaupun penurunan harga itu sekalipun kita masih belum tahu apakah karena COVID atau karena memang kemarin itu menjelang masa ribur lebaran yang memang biasanya saat menjelang lebaran itu hal sawit pasti turun namun sekarang untuk saat ini setelah lebaran sudah beranjak naik hampir 100 rupiah dari seribu sekarang sudah hampir seribu hampir seribu dua ratus kalau dari tengkulak aman pak di sini tengkulak kalau di sini namanya agen pengumpul agen pengumpul memang seperti itu di sini berlakunya masih banyak agen pengumpul jadi petani itu memang menjual TBSnya itu kebanyakan melalui agen pengumpul yang mereka datang ke kebun petani untuk menjemput TBSnya melakukan penimbangan TBS di kebun dan mereka langsung membayar TBSnya itu di kebun juga begitu oke baik jadi cukup lancar ya saya akan tanyakan lagi kepada petani lainnya mungkin ada tanggapan yang berbeda mungkin bisa ke Pak Narno Pak Narno ini dari asosiasi petani sawit swadaya amanah di desa Trimulya Jaya yang ada di Riau Kabupaten Pelalawan Pak Narno mohon di unmute dulu ya pak sebelum bicara silakan baik kalau di asosiasi amanah sendiri atau di wilayah hukui kalau untuk masa pandemik khususnya di petani swadaya tidak ada masalah untuk penjualan artinya masih lancar-lancar hanya harga turun kemudian yang lebih lebih dipastikan jual ketika petani swadaya itu mereka punya organisasi kemudian sisi lain kemarin pernah petani itu memang merasa resah bahwasannya ada informasi yang sifatnya sumbernya tidak jelas pabrik akan ditutup nah kemudian jarak berapa minggu kemudian ada memang himbuan dari pemerintah daerah bahwasannya pabrik tidak boleh tutup apalagi yang ada kemitraan terhadap petani baik plasma maupun swadaya jadi untuk saat ini petani yang ada di Rio khususnya di wilayah hukui tidak ada masalah hanya harga turun dan produksi menurun masalah dengan tengkulak atau pengumpul lancar-lancar saja Pak Narno di sana di Rio kalau di Rio permasalahan dengan tengkulak ataupun agen-agen selama ini tidak ada masalah kita juga kan kayak agen ataupun tengkulak mereka juga punya historis selama ini mereka jual melalui tengkulak jadi ketika ada petani swadaya yang belum berorganisasi mereka tetap jual ke tengkulak ataupun agen-agen dan saat ini kebanyakan juga sudah merasakan betapa pentingnya ketika kita berorganisasi baik mulai asosiasi kelompok tani maupun koperasi baik Pak Narno tadi Anda mengeluhkan harga yang turun sebenarnya bisa digambarkan Pak sebelum pandemi dan di masa sekarang ini sudah berapa banyak Pak penurunannya kalau sebelum pandemi itu harga sampai 1.700an bahkan di atas itu kemudian masa pandemi selama hampir 3 bulan itu penurunan sangat tajam pernah sekali turun itu 100 rupiah biasanya itu ketika naik dan turun itu rata-rata 20-30 rupiah kemudian untuk saat pandemi harga itu sekitar berkisaran sekitar 1.200 rupiah dalam per kilo baik kemudian dengan produksi bagaimana Pak sama saja ada peningkatan atau malah penurunan karena memang memang apa ya artinya dalam kalau tidak salah 6 bulan sekali mereka ada masa overproduksi kemudian 6 bulan kemudian ada underproduksi nah kemudian ketepatan dengan masa pandemi nampaknya ini memang lagi produksi menurun dibaringi dengan harga menurun kemudian juga produksi menurun baik Pak Narno terima kasih saya mau lanjut ke pertanyaan berikutnya dari rekan wartawan ada Lusia dari mongabai.co.id yang menanyakan bagaimana persiapan para petani dan juga perusahaan yang bersertifikasi RSPO dalam mempersiapkan ancaman karhutlah di musim kemarau di tengah pandemi oke baik saya akan minta Pak Sufian Sahuri ini yang ada di Provinsi Jambi mungkin Pak Sufian bisa dijawab pertanyaannya saya nanya pertanyaan ya terima kasih apakah bisa dengar suara saya bisa Pak jelas sekali silahkan jadi gini kalau kaitan dengan karhutlah sebenarnya kita dikoperasi juga itu sudah menyiapkan strategi bahwasannya kita dikoperasi ini menyiapkan darurat api juga terus juga kita apa namanya kita juga menyediakan apa namanya seperti bali-bali bahwasannya tidak ada lagi pembakaran kebun jadi intinya disini kami sangat melarang keras petani itu intinya menyalakan api di kebun baik itu yang sifatnya pribadi maupun sifat hidupan kami sangat-sangat tidak mengizinkan disitu dan Alhamdulillahnya dari tahun ke tahun untuk di lingkup kami ini memang tidak pernah terjadi kebakaran hutan atau kebakaran kebun justru sebenarnya kami ini mendapat kiriman sebenarnya dari setiap tahun selalu mendapatkan kiriman dari Provinsi Tengga jadi kalau di tempat kami sendiri itu tidak ada institusi untuk petani sawi oke baik Pak Sufian mungkin ya mungkin bisa ada tambahan dari Pak Pairan ini di KUD Teratai Biru di Sumatera Selatan Pak Pairan bisa ditambahkan mungkin apakah ada kekhawatiran ancaman karhutla musim kemarau di Banyuasin Sumatera Selatan di Dianmute dulu ya Pak Terima kasih Bu jadi saya hanya menambahkan dari Pak Sofian jadi kami KUD ini sudah punya tim ataupun unit karhutla yang fungsinya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan jadi kekhawatiran untuk ke depan memang ada tapi kami sudah antisipasi dalam arti kami sudah membentuk suatu tim yang mudah-mudahan ini bisa mencegah terjadinya kebakaran hutan mungkin itu Baik di Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah Pak Zainanto bisa diceritakan Pak bagaimana keadaan di sana dalam menghadapi ancaman karhutla Kebetulan waktu kami membentuk asosiasi untuk mendapatkan sertifikat RSPO kami ada tim tanggap darurat dan kami didampingi oleh tim pendamping dari PT Sawit Sumbermasarana itu mengadakan pelatihan bagaimana ketika mengatasi tanggap darurat kebakaran dan juga dengan pendamping kami dibantu untuk alat-alat pemadam api dan juga SOP standar operasional bagaimana untuk mencegah maupun menangani kebakaran sehingga sepertinya bahwa dikatakan untuk mencegah itu kami sudah melakukan persiapan yang cukup mungkin itu kalau menghadapi karhutla ya Pak kalau untuk mengantisipasi pandemi COVID-19 ini apakah seluruh protokol kesehatan juga dilakukan di sana Pak dan bagaimana memonitornya itu Pak untuk protokol kesehatan kami tetap mengikuti kebiasaan ataupun aturan yang sudah ditetapkan pemerintah mengenai cuci tangan penggunaan masker kemudian kami mendesipetan kantor secara rutin dan juga para petani swadaya ini mereka masuk di dalam relawan-relawan COVID-19 disanya masing-masing kemudian secara organisasi bahwa anjuran kita untuk tidak melakukan pertemuan itu juga cukup mengganggu asosiasi khususnya kami yang seharusnya membuat pelatihan-pelatihan untuk persiapan untuk sertifikasi RSPO pada tahun berikutnya menjadi kesulitan oke baik terima kasih Pak Zainanto dan juga Bapak-Bapak petani lainnya saya akan bacakan pertanyaan berikutnya dari rekan wartawan ada Windy dari Agrina yang menanyakan bagaimana upaya dari RSPO untuk mendorong petani swadaya ikut sertifikasi nah saya akan minta Pak Guntur ini ya dari RSPO untuk menjawab pertanyaan dari Windy beberapa strategi yang dilakukan RSPO sebenarnya konteksnya terlepas ada pandemi atau tidak tiga tahapan strategi utama kami karena kami memang punya strategi khusus untuk petani swadaya itu pertama berpusat kepada peningkatan taraf hidup kelayakan mereka jadi memang program kami terlepas bahwa itu akan menghasilkan kepada sertifikasi atau tidak kami fokus kepada pendekatan itu yang artinya berpusat kepada pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada petani swadaya yang kedua memang secara jumlah kami ingin bahwa jumlah petani swadaya ini meningkat dari tahun ke tahun kalau kita lihat memang di tahun 2019 ada lonjakan dua kali lebih besar daripada tahun 2018 dan dibarengi sebenarnya di bulan November 2019 tahun lalu RSPO telah mengadopsi sebuah standar baru yang khusus untuk petani swadaya dan standar ini pun disesuaikan dengan karakteristik petani swadaya harapannya memang dengan standar yang baru ini jumlah petani swadaya tentunya akan meningkat poin ketiga RSPO sendiri kami tetap melakukan jejaring dalam artian bekerjasama dengan organisasi-organisasi penggiat kelapa sawit karena seperti kita tahu bahwa hampir 30 yang telah 30 kelompok tani yang telah disertifikasi oleh RSPO tidak ada satupun itu yang tersertifikasi tanpa ada bantuan pihak ketiga artinya memang masih ada keterlibatan baik itu dari LSM dari donor dari perusahaan atau dari organisasinya Pak Darto yang sekarang bekerja di Rohul untuk sertifikasi di sana nah ini salah satu bentuk upaya-upaya yang kami lakukan tapi perlu dipengerti juga bahwa RSPO tidak hanya berpusat kepada men-setting standar atau mengenalkan standar tapi juga menghidupi standar ini melalui pelatihan-pelatihan yang tadi kita galakkan untuk baik penguatan petani secara individu maupun kelembagaan oke baik mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari Ibu Windy saya akan ke pertanyaan selanjutnya ada rekan media dari wartapena news.com Pak Robi yang menanyakan kepada bapak-bapak petani ini apa upaya petani agar produktivitas sawit bisa meningkat mungkin Pak Jumadi bisa menjawab Pak Jumadi di Kabupaten Batubara Sumatera Utara silakan Pak Jumadi dijawab pertanyaannya baik untuk meningkatkan produksi petani kan dalam sertifikasi ini banyak mendapatkan pelatihan dari program RSPO ini salah satunya adalah pelatihan tentang bagaimana memelihara kebundangan baik atau gap-nya jadi banyak banyak hal yang harus diperhatikan dalam hal meningkatkan produksi TBS seperti melakukan pemupukan dengan rutin dan tepat tepat waktu tepat dosis tepat timah tepat pokoknya seperti itu melakukan perawatan kebun dengan baik seperti menjaga kebersihan kebun selalu melakukan puning pemakasan kebun itu usaha-usaha kami untuk meningkatkan produksi di kebun kami baik baik terima kasih saya berikan waktu kepada Pak Narno untuk menambahkan mungkin pertanyaan dari Pak Jumadi bagaimana caranya untuk meningkatkan produksi Pak Narno baik Mbak kalau tempat saya di asosiasi amanah khususnya jadi kita punya kiat bukan mencari berapa luasan tapi bisa berapa pokok satu tahun bisa mengajarkan TBS atau buah itu tersebut jadi salah satunya kami punya upaya bekerja sama dengan pihak perusahaan agar kita juga ada pembinaan kemudian juga kita ada namanya pupuk paket jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan pupuk bukan kemauan kita tapi kebutuhan pupuk berdasarkan hasil analisa daun tersebut jadi itu bisa memaksimalkan produksi dalam per tahunnya untuk asosiasi amanah sendiri untuk suadaya bisa 24 ton per etar per tahun dengan menggunakan pupuk paket oke baik Pak Narno terima kasih saya mau ke pertanyaan selanjutnya dari rekan wartawan dari media Tribun News Pak Koirul Arifin menanyakan berapa rata-rata luasan lahan petani sawit RSPO saat ini adakah data-data tentang rata-rata pendapatan bulanan mereka nah silakan Pak Guntur dan Ibu Uki mungkin bisa menjawab ya kalau secara luasan rata-rata lahan itu 2 hektare kalau pendapatan mungkin bisa dijawab soalnya Bu Uki mungkin lebih ya kalau memang luasan yang sekarang ini 2 hektare sampai 4 hektare rata-rata terutama petani yang sertifikasi karena kalau kita bandingkan kan 6 ribu petani luasannya 16 ribu jadi rata-rata segitu nah kalau untuk pendapatan sebetulnya ini kan tergantung dari harga begitu ya jadi tapi kalau rata-rata pendapatan petani itu kalau di dalam 2 hektare kita mungkin bisa sampai 3 juta sampai 4 juta per bulan tapi itu tergantung tergantung dari harga dan musim juga tidak Bu apakah musim kemarau musim hujan itu mempengaruhi juga iya kalau misalnya musim hujan kadang-kadang dia akan terlambat untuk memupuk jadi pupuk itu misalnya tahun ini kita tidak terlalu baik untuk menutup memupuk karena musim kemarau atau musim hujan maka dia impactnya di tahun depan jadi bukan terlihat pada saat itu karena dia 1 tahun di carry on begitu ya impactnya sama juga misalnya kalau banjir atau kemudian contoh ya yang tahun ini kenapa tadi ada yang menyampaikan bahwa terjadi penurunan 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 produksi karena memang tahun lalu itu seperti kemarau itu kemaraunya panjang jadi sehingga itu berpengaruh terhadap kalaupun mereka memupuk itu tidak terserap pupuknya karena kan pupuk itu dia diletak di situ dia harus ada penyiraman gitu ya atau kemudian ada air hujan yang bisa membuat dia masuk dalam tanah nah situasinya adalah petani kemudian memupuk tapi karena kemarau yang panjang lalu tidak bisa terserap dengan sempurna sehingga dia pengaruh pada tahun ini sebetulnya oke baik kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Holang dari breakingnews.co.id Pak Holang menanyakan bagaimana solusi bapak-bapak petani sawit yang kesulitan mendapatkan kredit perbankan karena bank tidak mengucurkan kredit pada masa pandemi mungkin Pak Sufian Sahuri ini bisa bantu jawab bagaimana Pak Sufian baik terima kasih jadi seperti ini kami memang koperasi ini berdiri belum lama dari tahun 2013 sampai dengan saat ini salah satunya kami memiliki unit usaha yang namanya unit simpan pinjang jadi disini kami membantu petani untuk akses kredit yang memang tidak dapat dijangkau oleh perbankan memang sampai dengan saat ini di tempat kami ada dua bank yang memang sudah masuk namun salah satunya itu tutup tidak tahu alasannya kenapa mungkin karena pandemi ini memang tutup jadi disinilah tempat kami yang paling tepatnya adalah untuk membantu petani jadi dari dana kredit yang kami dapatkan juga dari sertifikasi ini salah satunya kami tabungkan di unit simpan pinjam sebagai tambahan modal buat kooperasi dan akan dikembalikan lagi ke petani dalam bentuk kredit seperti itu Pak Sainanto mungkin bisa menceritakan juga pengalamannya nih Pak di masa pandemi COVID-19 bagaimana mencari dana tambahan begitu baik terima kasih Ibu kebetulan asosiasi kami walaupun belum lama kira-kira baru tahun yang lalu kami mendapatkan sertifikasi RSPO tapi kami pada tahun ini mendapat nilai sertifikasi sekitar 400 juta kemudian dari dana sertifikasi itu kami kembalikan ke petani yang mengalami kesulitan karena pandemi ini berupa kemarin kita membagikan sembako kepada petani kemudian tidak berhenti sampai disitu asosiasi kami memberikan pupuk gratis kepada anggota asosiasi kami dengan harapannya bahwa pupuk yang kami berikan gratis ini petani yang karena pandemi ini kesulitan untuk membeli pupuk akhirnya dapat memakai pupuk yang diberikan oleh asosiasi demikian pemanfaatan itu juga kami konsultasikan dengan pendamping PT SMS Sawit Sumbermasarana kemudian juga PT Sawit Sumbermasarana juga memberikan bantuan sembako juga untuk anggota di asosiasi kami demikian itu baik saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada Ibu Eva dari swa.co.id Ibu Eva menanyakan berapa jumlah petani sawit di Indonesia dan berapa komposisi yang sejahtera dan kemudian berapa yang kurang sejahtera dan ukuran kriteria kesejahteraan petani itu seperti apa wah ini mungkin Pak Darto deh saya berikan tempatan untuk menjawab pemerintah itu baru merilis luas sawit Indonesia itu yang terbaru itu 16,3 juta hektare dan dari Direkturat Jenderal Perkebunan berapa waktu lalu itu diskusi dengan kami dia menyampaikan bahwa luas perkebunan sawit rakyat itu ada sekitar 6,78 juta hektare tetapi yang perlu diingat bahwa petani swadaya ini itu belum ada datanya di pemerintah maupun di daerah terkait dengan misalnya nama petaninya itu siapa terus kemudian luas kebunnya itu berapa dan juga kemudian mereka mengelola di wilayah APL area penggunaan lain ataupun di wilayah yang seharusnya itu tidak nah tetapi ini memang menjadi tugas berat pemerintah ya data itu memang politis jadi penting untuk dilakukan pendataan tadi pendataan untuk petani saya kira petani-petani sawit yang sudah bersertifikasi RSPO maupun juga ISPO dan juga kami di asosiasi petani pun itu juga melakukan pendataan-pendataan petani kelapa sawit dan kami di asosiasi juga sudah menyerahkan data-data tersebut ke Direkturat Jenderal Perkebunan memang sampai dengan sekarang era APBN kita maupun anggaran APBN khususnya itu Direkturat Jenderal Perkebunan di Kementerian Pertanian itu semuanya itu terserap ke urusan COVID-19 dan juga di pemerintah daerah itu untuk melakukan program pemetaan terhadap petani sawit mungkin Ibu Uki ada versi yang lebih lebih solid begitu untuk menjawab pertanyaan ini ada berapa sih jumlah petani kelapa sawit yang ukuran sejahtera dan tidak sejahtera kalau misalnya data secara itu memang tidak ada sampai sekarang makanya sebetulnya kenapa kemudian beberapa kebijakan itu tidak sampai ke petani karena negara sendiri tidak ada negara sendiri itu akhirnya tidak ada potretnya tidak ada potretnya karena siapa saya setuju sebetulnya yang ke depan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pendataan dimana orangnya tingkat kesejahteraannya seperti apa terus kemudian apa masalahnya di lapangan karena petani yang ini bapak-bapak ini beruntung ini mereka yang kemudian beruntung tiba-tiba dapat sesuatu dibantu oleh pihak ketiga terus ada respio ada kita-kita gitu ya nah jutaan mungkin ribuan orang yang masih di luar sana itu masih bertarung dengan legalitas masih bertarung dengan kesejahteraan masih bertarung dengan para tengkula masih bertarung dengan harga yang gak jelas itu nah itu yang harus kemudian ditemukan sehingga kalau itu sudah ditemukan maka kita kemudian bisa memprediksi ini sejahtera butuhnya apa ini tidak sejahtera butuhnya apa sih sehingga kemudian banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian keluar dari pemerintah itu itu kan bisa langsung ke petani gitu loh jadi itu yang memang terjadi sekarang jadi kami sebetulnya sebagai penggiat untuk petani-petani sawit berharapnya sebenarnya pemerintah segera melakukan pendataan karena dengan cara itu kita memiliki potret sejahtera gak sih petani kita selama ini gitu ya atau mungkin sebetulnya yang harus kita perhatikan juga adalah mereka itu sudah dalam radarnya pemerintah gak kan masih ada di kawasan hutan masih ada yang nah kalau Pak Guntur tadi saya mengatakan ada 4,4% itu berarti ada 100% nya nah itu 100% nya itu datanya dari mana Pak Guntur dari kementerian dari kementerian ya baik berarti untuk sementara data itu yang dipegang oleh RSPO dan kemudian mungkin juga ISPO dan juga asosiasi-asosiasi petani sawit mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari Ibu Eva saya mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bimanto dari media Palmscribe Pak Bimanto menanyakan apakah pandemi COVID-19 ini membuat petani swadaya kemudian kembali pada praktek budidaya yang tidak baik waduh ini mungkin ditanggapi oleh para narsum yang di studio dulu Pak Darto apakah COVID-19 membuat mereka kembali ke praktek budidaya yang tidak baik kalau mereka berpraktek secara baik tentunya minus tentunya minus mereka harus tidak baik berarti mereka harus tidak baik jadi seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa kalau misalnya mereka melakukan praktek secara baik tentunya harus melakukan pemupukan secara rutin harga pupuk itu mahal sekarang dan juga susah didapat jadi caranya itu tidak melakukan pemupukan baik-baik berarti mau tidak mau karena keadaan seperti ini harus kreatif harus kreatif dan juga petani juga agak susah untuk mencari pendapatan lain karena situasi sekarang baik Pak Hans Nikolas dari mongabai.com menanyakan apakah pemerintah akan menggelontorkan dana 2,78 triliun untuk subsidi program biodiesel B30 apakah hal itu memang diperlukan dan sudah tepat sasaran baik ini mungkin siapa yang mau jawab ini Ibu Ibu K atau Pak Darto mungkin bisa menjawab ya pemerintah sudah membuat kebijakan untuk sektor sawit tetapi dalam konteks untuk melakukan subsidi untuk program B30 atau tadi yang sudah disebut oleh rekan jurnalis itu untuk biodiesel ini adalah salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk penanggulangan COVID-19 untuk sektor sawit tetapi biodiesel itu perlu diingat itu adalah sektor hilir bukan sektor hulu jadi memang ada 2 kebijakan yang dibuat oleh pemerintah satu adalah subsidi untuk program biodiesel 2,78 triliun dan juga yang kedua itu adalah menaikkan pungutan ekspor sebesar 5 USD per ton jadi sebelumnya sudah 50 USD per ton kenaikan pungutan ini juga yang sampai dengan kalau di total jumlahnya dengan sebelumnya itu adalah sekitar 55 USD per ton CPO jadi karena yang dipotong itu adalah CPO-nya dan juga harga TBS di petani mbak itu dasar patokannya itu adalah harga CPO kalau harga CPO-nya itu dipotong maka dampak ke petani itu juga akan akan kepotong kami memperkirakan di asosiasi sesuai dengan rumus hitungan SAWIT adalah kenaikan pajak ekspor tersebut dari 50 menjadi 55 itu sebesar 130 rupiah sampai 150 rupiah per kilogram jadi kalau misalnya pemerintah tidak melakukan potongan tentu harga akan lebih bagus saya kemarin komunikasi dengan asosiasi petani di Malaysia harga di Malaysia itu di masa COVID dimulai bulan Maret April Mei itu rata-rata 1500an tetapi di Indonesia itu 1300 rupiah per kilogram tentu ini memang ada banyak faktornya oke Bu Uki sama Pak Guntur mungkin bisa menambahkan tadi pertanyaannya apakah pemerintah akan menggelontorkan ini dana sudah sudah digelontorkan sudah digelontorkan apakah ada tambahan dari pernyataan Pak Darto ya berharapnya sebetulnya akan memberikan manfaat kepada petani kalaupun itu digelontorkan ya karena sebetulnya itu kan uang dia-dia juga gitu ya jadi kalau tadi yang kata Darto itu ketika terjadi pungutan pungutan yang disimpan di dalam BPDP itu kan sebetulnya petani juga berkontribusi karena TBS itu atau kemudian yang dikonversi menjadi CPU itu kan tidak hanya datang dari perusahaan tapi juga dari petani harusnya sebetulnya juga dana-dana itu bisa digunakan oleh petani dan yang paling penting sebetulnya juga pemerintah harus memastikan bahwa yang akan nanti yang program biodiesel itu sebetulnya harusnya dari minyak-minyaknya dari petani bukan dari perusahaan karena perusahaan kan sudah punya pasar sendiri untuk kosmetik segala macam jadi harus dikembangkan juga dimana petani-petani sodaya itu bisa berkontribusi terhadap produk-produk yang untuk biodiesel Pak Guntur mungkin bisa ditambahkan kalau dari saya sebenarnya kita kita belajar dari COVID kalau pandemi ini kan kita belajar bahwa pertolongan itu diberikan kepada warga ketika warga itu sudah mendapatkan rapid test atau swab test analogi ini saya akan pakai kepada petani sodaya baik bila mana memang kita ingin mentransformasi pasar yang 40% dimana dia adalah penyumbang devisa negara yang berasal dari lahan petani maka pemetaan lahan itu menjadi penting karena dari dana-dana yang digelontorkan kita karena data yang diutarakan dan datanya juga tidak lengkap maka ini sangat satu hal yang mendesak program mendesak bahwa kita harus melakukan pemetaan lahan itu lahan petani ini menjadi program yang sangat mendesak untuk dilakukan segera oke sebelum kita menuju ke kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini kita dengarkan dulu ke dari bapak-bapak petani sawit yang ada di berbagai daerah saya akan mulai dari Pak Junadi mungkin bisa menyampaikan dari Sumatera Utara Pak apakah yang ingin bapak sampaikan Pak Junadi silahkan di unmute pak mohon maaf bisa diulangi pertanyaan ya untuk kesimpulannya nih pak kita akan closing untuk acara diskusi kita pada sore hari ini mungkin ada pernyataan terakhir yang ingin Pak Junadi sampaikan ya saya harap dengan adanya forum ini ya bisa lebih meningkatkan kesehatan petani yang melalui mungkin disini kan banyak banyak para pihak yang bisa membantu menurunkrat bagaimana juga memikirkan nasib petani di Indonesia harapan saya melalui acara ini kesehatan petani bisa meningkat itu saja baik terima kasih Pak Jumadi sudah bergabung bersama kami dari Sumatera Utara Pak Narno dari Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah di Riau mungkin ada yang mau disampaikan silahkan Pak Narno harapan saya terutama harga itu bisa stabil baik kita naik turunnya naik turunnya itu jangan terampau banyak kemudian pemerintah juga harus membuat solusi karena dengan sawit banyak petani yang sejahtera dan banyak dengan sawit banyak peluang-peluang yang akan terbuka terutama lapangan kerja oke oke baik Pak Sufian Sahuri di Jambi silahkan Pak ya kalau dari kami sendiri sebenarnya harapannya sama dengan Pak Haji Narno dengan masa adanya pandemi seperti ini harapan kami harga ini jangan turun terlalu jauh karena di tempat kami ekstrim juga harga itu bisa turun sampai di angka 144 itu dalam satu minggu jadi harapan kami dengan adanya pandemi ini terus untuk di bulan-bulan ini juga musim track jadi harapan kami harga ini masih tetap stabil harapannya agar petani ini bisa perlakuan terhadap tanamannya itu juga baik waktunya mupu bisa mupu jadi waktunya dia harus dipersihkan juga dipersihkan oke saya mau memberikan kesempatan selanjutnya kepada Pak Pairan yang ada di Sumatera Selatan di Musi Banyu Asin silahkan Pak Pairan terima kasih jadi harapan dari saya untuk pandemi COVID-19 ini harapan kami segala berakhir harapan kami kepada pemerintah dan perusahaan di era pandemi COVID-19 ini khususnya kami petani kelapa sawit untuk harga TGS kami berharap tetap bisa stabil sehingga petani tetap mendapatkan penghasilan yang sesuai dan petani tetap sejahtera ini oke baik terima kasih Pak Pairan terakhir Pak Zainato Hari Widodo silahkan Pak di Kalimantan Tengah ada tiga hal yang ingin saya sampaikan yang pertama bahwa dengan adanya pandemi ini kemudian pemerintah itu turun tangan untuk memberi subsidi pupuk kepada petani swadaya karena petani swadaya kesulitan untuk membeli pupuk di masa pandemi kemudian yang kedua itu terkait dengan sertifikasi ISPO di Indonesia untuk pemerintah memberikan insentif kepada petani swadaya yang telah mendapatkan sertifikasi ISPO kemudian yang ketiga bahwa ada berkah besar ketika pandemi ini petani swadaya itu mengikuti sertifikasi RSPO sehingga dana yang didapat dari sertifikasi RSPO bermanfaat bagi petani harapannya petani swadaya yang lain bergabung untuk mengurus sertifikasi RSPO terima kasih baik terima kasih kepada Bapak-Bapak para petani di berbagai daerah terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami kesempatan saya berikan kepada ketiga narasumber saya di studio mulai dari Pak Darto Bu Uki kemudian yang terakhir Pak Guntur untuk memberikan kesimpulan singkat saja Pak yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah pemerintah perlu menanggulangi terkait dengan gejolak harga di petani swadaya karena situasinya tidak hanya sekarang tapi juga terjadi sebelumnya yang kedua tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Guntur dan juga Mbak Uki itu adalah pentingnya melakukan pemetan karena ini merupakan dasar kalau mau melakukan sertifikasi ISPO ataupun juga untuk RSPO maka database negara terkait dengan petani kelapa sawit itu perlu ada yang ketiga adalah petani-petani kita itu tadi saya sudah sampaikan juga disparitas harga dengan harga penetapan pemerintah itu kan sangat jomplang sekali penting sebenarnya peran sektor bisnis untuk membangun kemitraan dan juga pemerintah perlu memfasilitasi di sana dan yang terakhir adalah sekarang yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat beberapa paket regulasi terkait dengan penanggulangan ekonomi nasional tapi untuk sektor sawit yang dilakukan oleh pemerintah tadi sudah disampaikan juga terkait dengan 2,78 triliun itu itulah untuk mensubsidi konglomerat biodiesel di sektor hilir seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah subsidi langsung terhadap petani seperti tadi petani di semua tempat itu mengeluh soal pupuk dan perlu ada bantuan dari pemerintah terkait pupuk seharusnya itu yang harus dilakukan oleh pemerintah bukan mensubsidi hilir ataupun melakukan subsidi terhadap konglomerat karena konglomerat itu bisa bertahan kok mereka punya seribu langkah untuk mencari jalan tetapi petani-petani kecil kita di desa itu tidak bisa melakukan apa-apa oke ibu Uki kalau saya covid itu tes ketika covid datang kita tahu masalah yang ada di petani swadaya masalahnya adalah kerentanan terus kemudian ketidaksejahteraan lalu mari kita buat tes ini sebagai langkah kita untuk maju ke depan apa yang harus kita lakukan sebagai new normal petani yang pertama perbaiki kelembagaan yang kedua perbaiki budidaya kelapa sawit yang ketiga perbaiki lindungi lingkungan jadi itu saja yang harus dilakukan untuk new normalnya petani baik terima kasih Pak Gunter dari RSPU iya kalau saya mungkin sudah senada dengan Pak Darto maupun Buki tapi saya juga mengambil kesempatan bahwa ketika Bapak Presiden Jokowi dengan mengeluarkan peraturan presidennya nomor 44 tahun 2020 yang sifatnya wajib bahkan mensertifikasi petani bahkan di level petani swadaya maka penting juga untuk dipikirkan apa kira-kira untuk meng-address isu root cause-nya ini karena hal ini bukan hal yang baru tadi dari beberapa diskusi kita sudah simpulkan bahwa pemetaan itu adalah hal yang sangat mendesak kita harus tahu di mana aset mereka berada kita harus tahu bagaimana mereka itu berkelompok berkelompok atau tidak faktor aspek legalitasnya seperti apa ini yang basis menjadi penting tidak hanya untuk sertifikasi tapi agar bantuan kalau kita ingin menolong dengan konteks COVID itu terarah dengan jelas baik terima kasih Bapak-Bapak dan juga Ibu Uki terima sekali lagi atas waktunya di online media gathering ini dan demikianlah program online media gathering mengenai dampak COVID-19 pada petani sawit RSPO saya Frida Litwina undur diri terima kasih dan tentunya juga kepada rekan-rekan wartawan dari berbagai media yang sudah bergabung dan tentunya kepada para petani dari berbagai daerah yang juga sudah bergabung saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya sampai jumpa selamat menikmati